yo guys balik lagi bersama gue disini piksu channel jadi untuk video gue kali ini gue bakal bagian string set edit ya sudah lama banget nih gue gak bagiin string set edit karena sekali lagi emang string set edit ini cuman sedikit ya kebetulan kemarin gue abis nemuin hal baru yang bisa diulik dan disini gue bakal nge-share ke kalian string set edit untuk global table dan juga untuk system table jadi disini ada 2 mode sekali lagi apa namanya masukkan string sesuai dengan apa yang gue perintahkan kalau gue perintahin masuk di system table maka dia cuma bisa di system table jika gue seru di global table maka cuma bisa di global table aja jadi kenapa gak bisa di table table lain karena sekali lagi setiap table itu memang punya fungsinya masing-masing bukan masalah lebih work mana gitu tapi memang table setiap table itu punya fungsinya masing-masing gitu karena gue sering denger orang-orang salah kaprah bahwa global table itu tempatnya lebih work gitu ketimbang system table atau secure table itu salah gitu karena ya memang setiap table memiliki peranan masing-masing jadi untuk string yang bakal gue bawain sekarang adalah string untuk menurunkan atau mendisable sekaligus ya mematikan lah yaitu adalah heat suppression jadi apa itu heat suppression simpelnya heat suppression ini adalah cara si perangkat untuk menekan panas yang dihasilkan oleh CPU GPU maupun hardware lain lalu kalian bakal bertanya mungkin ini kan namanya thermal throttle jawabannya berbeda thermal throttle ini adalah tingkat yang paling dalamnya atau berada di bagian ring 1 sementara heat suppression ini ada di atasnya jadi sebelum HP masuk ke dalam mode thermal throttle dia bakalan masuk dulu ke mode heat suppression jadi fungsi heat suppression ini adalah menekan panas dengan cara mengurangi aktivitas di latar belakang terus juga biasanya dia menurunkan kualitas penangkapan sinyal dia juga kadang menurunkan kualitas bitrate dari gambar yang dihasilkan kadang dia juga menurunkan atau namanya kualitas audio yang keluar dari HP kalian dan lain-lain tujuannya adalah untuk ya meringankan kinerja HP supaya panas bisa ditekan memang kadang heat suppression ini cukup bagus ya supaya HP kalian gak gampang throttling dan juga ya supaya aplikasi yang kalian pakai itu berjalan lebih lancar karena kan dengan adanya heat suppression berarti aplikasi di latar belakang jadi lebih terbatas gitu jadi apa yang kalian buka itu bakalan lebih optimal seharusnya tapi kadang heat suppression ini yang namanya settingan auto ya kadang juga salah target gitu kadang malah heat suppression ini menargetkan aplikasi yang sedang kalian buka gitu apalagi game-game yang berat seperti Genshin Impact seperti Honka Impact PUBG M dan lain-lain kadang heat suppression ini justru menekan performa dari aplikasi tersebut gitu loh yang membuat performa gaming menjadi lebih menurun jadi disini gue bakal ngasih caranya supaya heat suppression ini bisa dimatikan gitu jadi ya ini bakalan menurunkan lah namanya suatu masalah pada aplikasi kalian supaya tidak gampang frame drop tapi sekali lagi dengan mematikan heat suppression maka HP kalian bakalan lebih panas lagi karena kepingannya sudah tidak ada jadi kemungkinan besar bakalan lebih cepat menyentuh angka dari thermal throttle itu sendiri jadi di tes aja satu persatu apakah HP kalian ini lebih worth it untuk dinyalakan heat suppressionnya atau lebih worth it untuk dimatikan heat suppressionnya so langsung aja ke tutorialnya jadi buat kalian yang emang udah paham cara masukin stringnya kalian langsung masukin aja stringnya linknya udah gue taruh di bawah kalian bisa langsung download aja kalian masukin sesuai dengan tablenya namun buat kalian yang belum ngerti kalian bisa simak dulu gue bakal contohin satu string aja untuk masuk permainya tutorial masukin stringnya seperti itu jadi kali ini gue bakal contohin satu string aja ya untuk dimasukkan ke dalam set edit buat kalian yang gak tahu buat kalian yang belum buka global table kalian buka dulu karena memang stringnya itu ada di global table juga jadi supaya mendapatkan performa terbaik aja pertama kalian masuk dulu ke set edit disini gue bakal tutorial tutorialin untuk yang secure table ya ini semua table sama cara masukinnya sebenernya buat kalian yang gak tahu jadi disini kalian klik at new terus kalian masukin stringnya adalah high priority nah disini kalian masukin game-game apaan aja yang mau kalian masukin kedalam high prioritas pada hardware kalian supaya hardware kalian ini lebih ditekankan untuk mengoptimalkan game-game tersebut supaya terlepas dari yang namanya heat suppression tadi seperti disini misalkan bisa buat saya masukin packagednya adalah kom��nya com.mehoyo.gensin impact kalian bisa sesuaikan aja sama game yang kalian mainkin silakan ditambahin lagi disini juga com.ea.gp.apex.legends.ms lalu kalian save change jadi seperti itu aja sebenarnya cara masukin stringnya so gitu aja untuk tutorial gua kali ini ya sisa stringnya bisa kalian download aja langsung di link deskripsi di bawah langsung download aja kalian masukin satu persatu kan tutorial sama seperti tadi so sekian untuk video gua kali ini maaf lagi sekali lagi kalau misalkan suara gua lagi beda banget ya dan kalau misalkan gua ngomong terbata-bata karena memang udah lama nggak bikin video juga dan buat kalian yang menggunakan set edit ketimbang set prop ya gua cuman mau bilang set edit itu nggak terlalu banyak jadi sebisa mungkin kalian cobalah untuk pakai set prop ya karena memang sekali lagi set prop itu jauh lebih terpengaruh dan juga lebih banyak variannya gitu kan bisa dikombinasiin bisa kalian pakai yang kalian butuhin aja dan lain-lain dan dia juga masuknya udah ranahnya adalah properties jadi jauhlah lebih worth it untuk dipakai gitu so see you and next video bye bye selamat menikmati